Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan OJAP Kepo kali ini guys kami mau memberi tutorial atau berdasarkan pengalaman saya sendiri tutorialnya adalah membikin umpan atau isi senjatanya ini isinya senjata ini eh pelontar pancing yang lumayan jauh lah untuk kemamping di kawasan pantai biasanya di siring-siring laut nah kami mau mencoba membikin isinya ini atau istilahnya apa ya umpannya ya umpannya untuk biar-biar nanti kita pecah lah masalahnya kalau kalau nggak dibikin atau dibetukkan dulu itu umpannya bisa sempur masalahnya tekanan dinginnya ini kuat lagi guys beri tutorial kami untuk membuat umpan pelontar pancing Oke ikutin terus jangan lupa subscribe like and comment biar kami lebih di rajin lagi untuk mengupload video berikutnya kita ikutin lagi guys seperti ini saya akan buat uji plastik ini dan tingkat biar dia punya air tidak turun oke oke ya mungkin jangan sampai ada lubang uji plastik ini kami buat dalam 8 minit kata kalau banyakku boleh juga kalau banyak tapi kami ini pakai lupan karena lupakan ini bukan anda lupanya juga ini bukan kita kasih masing-masing saja untuk di bawah lupan semuanya masak lupan anda lupan mati semoga ini bermanfaat oke guys biasa mungkin ini sobat semua lebih ahli untuk membuat tali temali pemancingan kami buat T T terpulang kepada sobat sekalian bebas yang penting berbentuk T ini dia punya nah ini buat yang jadi gini gua nanti senang kita takutkan dia punya kalau pernah terlalu salgut ke pagi yang ini kami pakai kail nombor ini 14 kalau yang ini enggak boleh masuk ini tuh perpaksa dipotong kalau enggak boleh masalahnya kalau ini sampai keluar misalkan dia punya ikannya keluar macam ini kayak gini keluar kayak gini kalau berdasarkan pengalaman saya dia punya aisnya cepat mencair jadi kalau ini sama sampai masuk misalkan dipotong segini masuk segini jadi semua ikan terbungkus oleh air 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 yang yang sedangnya yang yang ngamlah ini pun dia punya file dia punya paralon ini terpulang sama sobat semua mau panjang mau pendek boleh dan isinya bukan cuman ikan saja ya kalau sekiranya sobat kalau semua mau dipakai dalamnya itu isi sotong boleh isinya dalamnya mau pakai udang juga dapat tergantung selera tapi kali ini kami pakai ikan makanya sotongnya pun kami tadi tadi tidak dapat besar-besar guys jadi kami terbaksa pakai kumpang yang berdanggi oke guys semua sudah siap kita sudah bikin hai 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 sama apa-apa kaya yang dulu plus dia punya rumah ya salah ini pun yang betulnya bebas Hai mau dimana-mana pun terpulang sama sebat semua kita tapi biasanya kami diarah kepala sih nah selanjutnya kita tinggal masukin ke tayar yang sudah kita bikin masyarakat ini tadi 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 untuk biar nanti kita senang memasukin dia punya senar rambutnya ini pun dia ikut masuk ke sini guys, semua masuk, misalkan saja bagian ngaitnya ini saja kalau bisa semua masuk, jangan sampai ada yang keluar dia punya rambutnya pun tapi pakai ini punnya biar nanti tidak tumpah pasal masalahnya kan kalau tumpah nanti susah lagi selanjutnya kita tinggal kasih air guys, kita penuhkan airnya selanjutnya kita simpan dalam ice bucket dalam kulkas ini untuk membekukan, tapi umpah semacam ini tidak dapat laku dipakai untuk masing-masing mungkin bisa dipakai dalam keesokan hari ini, baru kita pakai, oke guys kita tunggu sampai membeku, tutup dulu baru kita, kalau sudah beku, kita boleh pakai oke guys, umpan yang kemarin kita bikin sudah membeku sudah siap untuk kita pakai, sekarang kita buka kita ambil nah, jadinya kayak macam ini guys membeku kan ini boleh nanti kita pakai, dimasukkan dalam senapannya, nanti kita praktekkan di tempat sana di pantai oke guys, kita jumpa lagi untuk tesnya di tempat nanti oke, ikuti terus let's go oke guys, kita sudah sampai tujuan untuk mencoba dia punya isi pelempar oke, ini saya bagi tahu guys yang ini tidak ada tidak ada beku masal airnya tidak ada seharusnya yang kemarin kami bikin di plastik diiket plastik itu mesti rapat, mesti kuat jadinya biar gak bocor kalau bocor jadinya kayak gini nih ada yang kosong nah, tadi semalam gak lupa gak di cek lagi sih jadi, jadinya kosong ini ada yang bocor oke guys, kita langsung saja praktekkan untuk macam mana apa itu memasang sama seberapa jauh lemparannya, oke kita pertama kita untuk pump ini kami gunakan pump seperti ini oke guys guys eh bagusnya kalau kita mau kemana-mana pakai full box lah biar ini awet biar tahan sejuk tahan sejuk kita masukin perut biar tahan sejuk jadi tidak mudah cair intinya biar tidak mudah cair oke oke wah selanjutnya kita kita gunakan pakai pump dulu nah ini wapennya sederatannya kita coba pakai oke sudah terus kita nyalakan yang punya dua eh sorry guys tadi kami punya baterai lupa gak di gas semalam jadi tidak kuat untuk mengepam tapi pakai baterai kereta pun boleh ya masalahnya posisinya kan kita di pakingnya pun di pantai jadi kita payah pakai baterai itu pun boleh itu pun biasanya kalau kami pakai buat ke yang jauh lah semacam di Pulau Kupung di tempat yang jauh dari paking kereta tapi bawah aki tapi karena kan kita pakingnya di siri kemantai di siri kemantai kita pakai itu saja metrik kereta untuk mencoba kita punya kam oke oke ha 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 nah ha 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 oke 90 sudah tambah oke dalam 90 91 lah 90 tak boleh kita coba 90 dulu oke kita coba nah seperti ini guys oke guys kita sudah buka satu kita ambil satu ini kemarin kita fungsinya untuk nyangkutkan saja pun kalau tidak pakai ini pun boleh yang kemarin dibilang kita ikatkan lagi sama jadi kalau ini kita tinggal sangkutkan saja ini pun boleh terus langsung kesini juga boleh langsung ke benangnya pun boleh kita pakai ini pun boleh ini buat kita cinta kami style-nya macam ini saja nanti terpulang kita setelah macam mana mau masang oke guys kita coba sini dan pastikan itu punya reel dibuka oke itu saja percobaan dari kami cukup sekian jangan lupa subscribe like and share jangan lupa jangan bunyikan tanda loncengnya biar kami semangat lagi buat konten untuk ke depannya oke terima kasih guys semoga bermanfaat untuk kalian semua oke jumpa lagi sama Oshad Kepo oke selamat menikmati